Dialog Isu Aktual Lintas Medan Pagi Dialog Isu Aktual Lintas Medan Pagi Dialog Isu Aktual Lintas Medan Pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sehat Pak Ali ya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan di Jumat Baraka ini kita sehat semua Bangsa Indonesia Pak Ali ya Pertama dengan pandemi COVID-19 Pengangkuran juga semakin banyak Ini dampak sosialnya juga semakin meningkat di Indonesia Tapi kita tetap menjaga imun kita tetap sehat ya Pak Ali? Betul itu kunci utama saya kira Dengan kondisi kita yang tampaknya belum juga menentukan Searah yang baik ini Kesehatan memang menjadi hal yang terpenting ini Mas Triti ya? Iya Kesehatan dampak terpenting bagi kita semua Ya Pak Ali ini di tengah pandemi COVID-19 ini kan Banyak pengangguran Banyak pemutusan hubungan kerja Ya Banyak lulusan-lulusan Perguruan tinggi Maupun dari SRTA sederajat Yang menganggur Apalagi Saat ini Pemutusan di tengah pandemi COVID-19 Tersebar langsung Nah Kalau kita bicara tentang pendidikan yang masih rendah Menjadi Kendal Bagi pencari kerja Atau dengan profesi-profesi tentu yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan Ini yang menjadi penyebabnya Pengangguran di Indonesia ini Apa sebenarnya? Apakah karena kompetisinya yang berkurang Atau kita yang tidak siap untuk Memasuki dunia pekerjaan ini Pak Ali? Baik Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak Atas Waktu yang sangat luar biasa ini Pertama-tama saya ingin menyampaikan Sebelum masuk ke pertanyaan Terima kasih juga bahwa Sebenarnya Kita sudah dalam On the track ya Dalam hal Bagaimana upaya pemerintah untuk Mengatasi pengangguran Dan Itu sangat berkonfirmasi dari data kita Menunjukkan bahwa Sebelum pandemi Angka pengangguran kita itu Mencapai 4,99% Dari Lebih 103 138 juta Angkatan kerja kita Itu berarti dengan Angka 4,99% Kalau di negara-negara maju Sebenarnya ini sudah dikategorikan Bahwa kita sebenarnya sudah masuk dalam Kategori Full employment gitu Ya Namun dengan kondisi pandemi Yang terjadi di bulan Kebunan Maret Tegatarkan laporan JKS terakhir Agustus 2020 Yang tadinya kita Sudah bisa berhasil menurunkan 4,99% Sekarang lagi menjadi 7,07% Atau ada sekitar 10 juta Pengangguran kita Tadi Ya salah satunya Tentu Tampak langsung dari pandemi Dimana Banyak usaha yang harus Terpaksa dikutuk Yang pada akhirnya juga Menyebabkan Para pekerjanya juga Apa namanya Ya Dirumahkan Bahkan ada yang harus Di THK Tapi di luar dari Masalah pandemi Persoalan kualitas Tentu Tentu Manusia kita Terutama Kualitas Ketigaan kerja kita Juga memang menjadi TR besar kita Untuk kedepannya Apalagi dengan Persaingan global Yang luar biasa Seperti sekarang ini Memang kata Khususnya tidak lain Dalam bagaimana Menyiapkan Tenaga kerja kita Untuk juga Mampu bersaing Tidak hanya Untuk di pasar Tapi juga Untuk di pasar global Saya ingin Berikan gambaran sedikit Kondisi Tenaga kerja kita itu Dari sisi Tingkat pendidikan Hampir 58% Orang yang bekerja itu Tingkat pendidikannya SMP kebawa Ini Berdasarkan data DCS Artinya dengan Hanya SMP Kebawa Ya bisa dibayangkan Seperti apa Produktivitas mereka Yang bisa Dikontribusikan terhadap Perusahaan Dimana mereka Bekerja Belum lagi Kalau misalnya Kita melihat Angka pengangguran Yang tadi Sekitar 10 juta Sekitar 10 juta Orang tersebut Yang agak Ironis Justru 13,55% Itu disumbangkan oleh Mereka yang Lulusan dari Pendidikan Vokasi Dari SNK Jadi ini ada PR juga kita Dari sisi Di pendidikan Vokasi Memberikan Pekal kepada mereka Untuk bisa melakukan Sebaiknya Upskilling Agar Terlalu relevan Dengan Perhutang pasar Kedat sekarang Yang bisa Tanya dengan Protokongan Teknologi Pekerjaan Pekerjaan Yang mungkin Mereka kerjakan Saat ini Bisa Terdisruksi Oleh Protokongan Teknologi Dan akhirnya Pekerjaannya Bisa menjadi hilang Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan Yang rendah Sebagai Tenaga kerja Di Indonesia Ini terkemarin Cukup bagus Sebelum pandemi Yang 4,99% Tapi ketika pandemi Ini menjadi 7,67% Ini jumlah pengangguran Di Indonesia Ini meningkat Akibat pandemi COVID-19 Dan ini juga ada Pemutusan hubungan Pekerjaan Ini Pak Ali ya Dan juga Yang kita bicara tentang Pendidikan kita Cukup rendah Nah Pendidikan kita Cukup rendah Bagaimana kita akan Bersaing di tengah Ekonomi yang terbuka Saat ini ya Pak Ali Nah bagaimana BPLK sendiri Untuk mempersiapkan Tenaga-tenaga Ketika kita Yang anda Ini Pak Ali Ya Nah Kita sebenarnya Mengharapkan Terutama dengan Pasca pandemi Nanti ini Industri yang Tadinya Apa namanya Terkapan luar biasa Bisa kemudian Bancis kembali Apa itu Terutama di sektor Pariwisata Yang memang Mengalami Keterukurutang Yang sangat luar biasa Juga di Sektor konstruksi Nah kebetulan Balai Besar Pengembangan Latihan kerja medan Ini Memang Keunggulannya Ada di dua Kejuruan tersebut Di pariwisata Dan di Konstruksi Nah Ya memang Di tahun ini Paket-paket Pelatihan kita Mengalami penuruhan Karena memang Ada Refukusi Anggaran Untuk bagaimana Moseka Penanganan COVID-19 Tapi Kita akan Kembali Menjadi normal Sesuai dengan Struktur anggaran Yang saat ini Sedang kita Patangkan Untuk di 2021 Ya Harapannya Dengan demikian Kembali Kita bisa Menyiapkan Tenaga-tenaga Kerja kita Untuk Dengan komposisi Yang dibutuhkan Agar Nanti Seiring Seiring Nanti Pertumbangan Bisnis Kembali Mereka pun Juga Sudah terbekali Dengan Kompetensi Yang dibutuhkan Ya Diharapkan Nantinya Mereka bisa Kembali Bisa Terserap Di dunia kerja Iya Tadi BPRK Mengatakan Yang menjadi Apa Sekarang ini Ada pariwisata Dan konstruksi Karena ini juga Yang banyak Terdampak Dari pandemi COVID-19 Ya Pak Ali Betul Ya Untuk Bagi mereka Mungkin Banyak juga Yang tidak Mengetahui Sebenarnya Atau BPPLK Seperti Apa Dan mereka Mungkin Tidak Bisa Mempatkan BPPLK Karena Banyak Masyarakat Yang tidak Mengetahui Bagaimana Mereka Melanjutkan Pendidikannya Atau Mendapat Kursus Kursus Pelatihan Ini Pak Ali Ya Jadi Memang Agak Jadi Saya Sudah Beberapa Sehabis Tahun Saya Diberikan Tugas Di Balai Pengembangan Kerja Sedat Ini Dan Saya Banyak Berkumpul Dengan Orang Ternyata Balai Besar Yang Berdiri Sejak Tahun 71 Ini Yang Hampir 50 Tahun Maksudnya Warga Di Ketika Medan Yang Belum Tahu Mengenai Keberadaannya Jadi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan Adalah Salah Satu Satuan Kerja Dari Kementerian Keterangan Kerjaan Dari 21 Kementerian Kerja Di Kementerian Di Indonesia Dari 21 Ini Ada Lima Di Antaranya Yang Disebut Dengan Kementerian Kementerian Salah Satunya Dan Satu Satunya Di Kementerian Jawa Yang Ada Di Medan Ini Yang Lokasnya Di Jalan Kementerian Kementerian 7,8 Pelatihan Yang Kementerian Kementerian Tadi BDK Medan Memang Fokusnya Di Pelatihan Yang Kaitan Dengan Keparisataan Maupun Yang Konstruksi Kalau Saya Menyampaikan Perlisata Berarti Semua Industri Yang Tertai Dengan Keparisataan Itu Penyiapan Tenaga Kerjanya Dilatih Di Tempat Kami Misalnya Yang Saling Erat Itu Punya Perhotelan Kalau Konstruksi Misalnya Bagaimana Menggambar Surveyor Tukang Kayu Tukang Batu Sampai Hal-hal Yang Terkait Misalnya Bagaimana Membuat Lemari Kabinet Making Dan Lain-lain Sebagainya Nah Pelatihan Yang Kami Laksanakan Ini Tidak Dibungi Biaya Tentu Saja Tetap Ada Proses Seleksi Karena Biasanya Dari Membuang Kita Untuk Melatih Katakan Langkahnya Berapa Orang Menentara Yang Berminat Cukup Besar Itulah Proses Elektrik Tetap Dilatakan Dan Apalagi Setahusnya Sebagai Balaik Besar Tidak Hanya Dari Medan Sumatera Utara Tapi Itu Dari Sudiru Indonesia Nah Karena Itu Ketika Kita Melatih Pelatihan Terutama Yang Memang Biasa Makan Karena Kita Ada Terutama Kita Menemukan Peserta Dari Medan Dari Wilayah Lain Sumatera Utara Maupun Juga Dari Sabang Sampai Marokke Saya Kira Seperti Itu Bahagia Pak Ali Kalau kita Katakan BPLK Sangat Berperan Penting Untuk Meningkatkan Kualitas Para Pencari Kerja Kita Sendiri Kita Katakan Seberapa Besar Anak Anak Muda Kita Yang Memampatkan BPLK Untuk Meningkatkan Atau Koper Personal Mereka Dalam Hal Pekerjaan Ini Pak Ali Selama Ini Kita Memang Tidak Pernah Ada Kesulitan Dalam Hal Keperjataan Karena Kami Menyadari Juga Memang Masih Banyak Yang Belum Mengetahui Keperjataan BPLK Tadi Tentu Saja Juga Sudah Banyak Yang Paham Dan Tahu Mengenai Bagaimana Perangkatan Untuk Peningkatan Kepetensi Selalu Kita Pasti Dalam Hal Keperjataan Itu Terpenuhi Karena Apa Namanya Yang Yang Kami Handle Di Dekat Kami Dan Ini Tidak Hanya Mereka Mereka Yang Sudah Bekerja Dan Ingin Menambah Kompetensinya Atau Barangkali Menjajal Kompetensi Baru Tapi Justru Yang Paling Banyak Masuk Kami Itu Adalah Mereka Yang Baru Lulus Baik Itu Dari Perguruan Tinggi Malah Baik Dari SMK Maupun SMK Ini Banyak Yang Nampak Nampak Belum Siap Masuk Suruhnya Kerja Dan BPLK Itu Menjadi Tempat Transisi Buat Mereka Untuk Melakukan Semacam Skill Adhatment Yang Dengan Demikian Kemudian Setelah Itu Mereka Punya Kepercayaan Diri Punya Skill Untuk Kemudian Masuk Suruh Dika Kerja Berarti BPLK Siap Untuk Mempersiap Tenaga Kerja Yang Siap Yang Handal Untuk Bersaing Di Lampangan Pekerjaan Ini Pak Ali Ya Sangat Siap Karena Dari Sisi Saran Dan Pratarana Kita Punya Saran Dan Pratarana Sudah Dengan Standar Yang Ada Di Industri Ditunjang Juga Dengan Instruktur Yang Sebelum Menjadi Instruktur Mereka Sudah Sudah Punya Pengalapan Industri Sehingga Apa Yang Dalam Memberikan Transfer Skill Kepada Pekerka Tidak Hanya Melulu Dari Perspektif Instruktur Sendiri Tapi Mereka Sudah Mempunyai Proses Industri Lagi Pula Dalam Proses Kami Memperikan Pelatihan DTL Kedang Untuk Memastikan Bahwa Outputnya Itu Sudah Benar-benar Khususia Dengan Kuduga Industri Kami Mulai Dari Proses Paling Awal Perancangan Kulikulum Proses Fleksi Sampai Kepada Proses Pertanaan Sampai Ketifikasinya Kami Selalu Melibatkan Industri Misalnya Untuk Memastikan Bahwa Kulikulum Kita Ini Sesuai dengan Apa yang Diharapkan oleh Industri Kita Duduk Bareng Duduk Bersama Dengan Industri Kemudian Kita Merumuskan Program Pelatihan Yang Kira-kira Dimutupan Industri Saat Ini Ketika Proses Eleksi Peserta Kami Pun Juga Melibatkan Mereka Untuk Memastikan Bahwa Yang Kita Terima Itu Mereka Yang Kira-kira Dari Sisi Pandangan Industri Memang Orang Ini Punya Potensi Untuk Masuk Ke Dunia Kerja Dalam Pelatihannya Pun Juga Kami Pun Melibatkan Industri Biasanya 50% Diajar Oleh Ketika Internar Lalu Kemudian 50% Diajar Kawan-kawan Dari Industri Demikian Juga Dalam Proses Persifitas Kalau Ada Industri Yang Mempunyai Persifitas Asesor Biasanya Satu Asesor Dari Kami Kemudian Satu Asesor Dari Industri Jadi Semua Model Seperti Ini Kita Lakukan Karena Pada Akhirnya Ending Dari Output Yang Kita Lakukan Ini Kan Bagaimana Mereka Bisa Diterima Di Masuk Ke Industri Pasti Peran Itu Bang Aditya Tidak Semua Orang Yang Masuk Ke DLK Itu Karena Dia Ingin Bekerja Di Industri Ada Juga Yang Masuk Ke DLK Berlatih Karena Dia Ingin Mengembangkan Usaha Secara Pandiri Boleh Karena Itu Substansi Kelirausahaan Dalam Proses Pelatihan Itu Kita Juga Berikan Kepada Peserta Untuk Memberikan Pengetahuan Mengenai Bagaimana Menjalankan Usaha Bagi Mereka Yang Memang Masuk DLK Mendapatkan Teknik Skillnya Dan Juga Kelirausahanya Menjadi Modal Dia Untuk Kemudian Bisa Menempatkan Usahanya Setelah Selesai Pelatihan DLK Berarti BPLK Bukan hanya Mempersiapkan Mereka-mereka Yang Handal Yang Sudah Siap Untuk Terjun Ke Industri Tapi Juga Mempersiapkan Mereka Untuk Ke Bilausahaan Mereka Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Ini Pak Ali Ya Betul Apalagi Dengan Kondisi Tantinya Saat Ini Dimana Dunia Usaha Lagi Mengalami Keterburukan Maka Inovasi Dengan Melakukan Apa Bisnis Kala Kecil Bahkan Ada Yang Dijalangkan Melalui Platform Digital Saat Ini Yang Sudah Sangat Luar Biasa Lewat Metode Digital Marketing Ya Ini Salah Tahu Yang Kita Berkali Juga Beserta Agar Dia Bisa Memanfaatkan Momentum Pandemi Ini Juga Untuk Bisa Tetap Exist Melalui Model Marketing Yang Memanfaatkan Platform Digital Ya Tadi Pak Ali Mengatakan Kita Mempersiapkan Tentang-tentang Kerja Yang Sekil Yang Andal Yang Siap Untuk Terjun Ke Dunia Usaha Dan Ini Kan Bekerjasama Dengan Industri-industri Yang Ada Di Sumatera Utara Kita Katakan Nah Saat Ini Yang Dibutuhkan Oleh Industri Itu Tengah Kerja Seperti Apa Ya Kalau Di Kami Kan Memang Tetap Terbingkai Di Dalam Dua Kujuan Utama Tersebut Ya Kami Sangat Menyadari Bahwa Misalnya Pelatihan Yang Tentai Tengah Perkotelan Saat Ini Permintaan Pasarnya Memang Lagi Sangat Lusuh Ya Tapi Tetap Kita Memberikan Pelatihan Kepada Para Pencari Kerja Dalam Hal Tentanya Kaitan Dengan Perkotelan Ini Karena Kami Juga Sama Yakin Sebagaimana Selalu Disampaikan Oleh Para Akhir Tentanya Bahwa Ketika Pandemi Ini Sudah Pergi Dan Salah Satu Sektor Yang Langsung Akan Nanti Ribbon Itu Adalah Sektor Pariwisata Nah Kalau Kita Mempersiapkan Mereka Saat Ini Nah Ketika Nanti Percat Pandemi Pariwisata Kembali Ribbon Ya Mudah-mudahan Mereka Bisa Langsung Terkeras Masih Ke Dunia Terusia Baik Untuk Anda Yang ingin Bertanya Dengan Pak Ali Silahkan Di 0618463133 Atau CMS 0816616943 Ya Pak Ali Ini kan Banyak juga Minat Berarti Dari Para Anak-anak Muda Kita Atau Juga Mereka Yang Sudah Bekerja Untuk Belajar Di BPPLK Ini Sarat-saratnya Seperti Apa Yang harus Dipersiapkan Regi Mereka Yang ingin Belajar Di BPPLK Ini Pak Ali Saratnya Sangat Pertama Tentunya Dia harus Warga Negara Indonesia Itu Mutlak Yang Dibuktikan Dengan Dia mempunyai KTT Indonesia Yang Kedua Dia Tidak Boleh Berstatus Sebagai Pelajar Ataupun Sebagai Mahasiswa Karena Kita Memang Memperuntukkan Pelatihan Ini Bagi Mereka Yang Statusnya Sudah Pencari Kerja Bukan Mahasiswa Belajar Yang Berikutnya Dia Harus Berumur Minimal 18 Tahun Di Luar Dari Itu Semua Bisa Dengan Saratnya Hanya Itu Saja Tidak Ada Batasan Ketidikan Mau SP Mau SMP Mau SMA Itu Juga Bisa Bahkan Orang Yang Tidak Punya Sekolah Itu Juga Bisa Mengartis Pelatihan Di Tepan Kami Baik Baik Namanya Sudah Pendengar Kita Yang Ngabung Pak Ali Kita Coba Sapa Pagi Ini Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Pak Dengan Bapak Siapa Dimana Pak Isan Pak Pak Isan Di Dili Sedang Pak Selamat Pagi Pak Selamat Pagi Pak Isan Pak Ini Mau Bertanya Tadi Pak Ali Menerangkan Bahwasanya Di BLK Ada Pembinaan Bagi Khususnya Mencari kerja Pak Ali Betul Pak Ali Yang ingin Saya tanyakan Ini Kebetulan Ada Famili Ini Baru SMA Dan Ini Dan Belum Bekerja Pak Ali Bagaimana Perseratan Agar Famili saya Ini Bisa Memperoleh Pendidikan Di BLK Sendiri Pak Ali Atau Perseratannya Mungkin Karena Memang Ini Kebetulan Tidak Hanya Mempunyai Ijasa Pak C Bagaimana Perseratannya Agar Bisa Masuk Ke BLK Dan Apakah Nanti Setelah Dilakukan Pembinaan Langsung Bisa Mendapat Job Kerja Yang Disediakan Oleh BLK Sendiri Baik Pak Isan Sedang Ya Sedang Pak Ali Terima Kasih Banyak Bang Isan Ini Saya kira Pertanyaan Yang Sangat Baik Sekali Tadi Saya Sudah Menjelaskan Sarat Untuk Masuk Bisa Ases Perhatian Di BLK Sangat Mudah Sekali Yang Pasti Dia Harus Tadi Bewargan Negara Indonesia Umurnya Tidak Boleh Dibawa Dari 18 Tahun Lalu Kemudian Dia Tidak Boleh Berstatus Sebagai Pelajar Ataupun Mahasiswa Dalam Hal Pendidikan Kami Tidak Menyaratkan Apapun Jadi Orang Mau Tidak Sekolah Atau Lulus SMP Lulus SMP Lulus SMA SMP Bahkan Sebenarnya Malah Yang Banyak Mengisi Di tempat Kami Itu Adalah Mereka Yang Sudah Lulus Dari Sarjana Tapi Nampaknya Masih Perlu Melakukan Penambahan Skill Jadi Itu Bisa Mendaftar Melalui Secara Online Melalui Pelatihan Kemenakem .id SMP Atau Juga Kalau Misalnya Ingin Lebih Yakin Bisa Datang Langsung Ke Tidak Medan Ada Di Sana Satu Tempat Yang Kita Sebut Dengan Pios 31 Disanalah Para Peserta Bertanya Sekaligus Juga Untuk Mendaftar Untuk Pelatihan Yang Sementara Dibuka Nah Tahun Ini Memang Seluruh Pelatihan Kita Sudah Selesai Sarang Saya Kalau Misalnya Ada Teman Atau Ada Sedara Yang Ingin Mendaftar Pelatihan Diikuti Saja Seluruh Media Sosial Yang Dimiliki Oleh DTL Kamedan Karena Pengumuman Untuk Seluruh Proses Pendaftaran Dan Waktunya Kapan Itu Pasti Kami Publish Seluruh Media Sosial Yang Kami Punya Kalau Misalnya Sudah Ada Terbuka Pendaftarannya Dan Ada Program Pelatihan Yang Memang Pas Dan Diminasi Di Dua Keduruan Utama Itu Pari Risata Dan Konstruksi Silahkan Melakukan Proses Pendaftaran Online Tadi Atau Langsung Datang Ke Kis 3 in 1 Di BPLK Medan Kira Seperti Itu Ya Banyak Pak Pak Ini Berapa Lama Pendidikan Di BPLK Durasi Pelatihan Kami Itu Rata Rata Di 2 Bulan Sampai 3 Bulan Terdantung Program Pelatihan Ya 2 Bulan Terdantung Dengan Program Latihan Yang Diterimanya Yang Diikuti Pak Ali Nah Untuk Mereka Yang Berada Di Luar Kota Yang Di Asrama Ini Ada Nggak Biaya Untuk Tinggal Di Asrama Ini Pak Ali Mungkin Mungkin Mereka Mereka Juga Harus Perlu Mengatuhinya Juga Ini Jadi Saya Juga Ingin Menginformasikan Ini Luar Biasa Sebenarnya Negara Untuk Dalam Rangka Bagaimana Memberikan Akses Pada Masyarakat Untuk Mengakses Pelatihan Untuk Peserta Yang Tidak Diatramakan Dari Kami Itu Dia Akan Mendapatkan Bantuan Transport Untuk Digunakan Katakala Sebagai Ongkot Naik Gojek Dari Rumahnya Ke Balai Besar Setiap Hari Dia Juga Akan Diberikan Semacam Uang Taku Kepada Yang Bersangkutan Setelah Menyelesaikan Pelatihan Dia Akan Diikutkan Uji Kompetensi Secara Gratis Juga Yang Kalau Itu Harus Dibuti Dengan Berbayar Itu Luar biasa Mahalnya Lalu Peserta Juga Mendapatkan Fasilitas Misalnya Baju Kerja Kalau Misalnya Pelatihan Yang Membutuhkan Sepatu Sesti Itu Nanti Akan Dibuti Dengan Sepatu Sesti Demikian Juga Diberikan Juga Makan Siang Buat Mereka Pagi Yang Tidak Tinggal Di Dalam Asrama Yang Tinggal Di Dalam Asrama Katakanlah Misalnya Mereka Yang Tinggal Jauh Dari Medan Dan Harus Tinggal Di Asrama Itu Juga Kami Dari Fasilitas Penggantian Transport Dari Kampungnya Menuju Ke Medan BP Lalu Kemudian Kita Siapkan Asrama Secara Gratis Disiapkan Makan Paginya Makan Siang Makan Malam Sampai Laundry Lapangan Pekerjaan Ini Pemerintah Sudah Mempasilitas Sendingan Gratis Kenapa Kita Tidak Mencobanya Mempergunakan Memamparkan Dengan Sebaik-baiknya Untuk Keperluan Kita Ke hari ini Dan ke masa depan Pak Ali Terima kasih Bersama Waktunya Bersama Eremedan Selamat Pagi Dan Tetap Semangat Dalam Menyalakan Tugas-tugas Anas Hari-hari Selamat Selamat Pagi Terima Kasih Asas Waktunya Assalamualaikum Pak Ali Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Benar Demikian Tadi Bincang Saya Dengan Bapak Muhammad Ali Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan BPLK Medan Bagaimana BPLK Medan Mempersiapkan Tenaga Di skill kita Terutama Bagi Kita-kita yang Membutuhkan Pekerjaan Tetap Bersama Kami Di Perusatu Kanal Inspirasi Kami akan Kembali Selepas Yang Satu Ini Iya Selamat Pagi Masih Terus Bersama Kami Di Perusatu Kanal Inspirasi Tadi Kita Bincang Dengan Bapak Muhammad Ali Ini Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan BPLK Medan Sekarang Ini Saya Tersambung Dengan Bapak Hasutan Kosim Atau Pak Abok Ini Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Sumatera Utara FKLP Selamat Pagi Pak Saya Panggil Pak Abok Aja Pak Kosim Ya Pak Aditya Selamat Pagi Sehat Pak Abok Sehat Aditya Sehat Pak Abok Kalau kita Bicara Tentang Lapangan Pekerjaan Kita Atau Pencari Kerja Kita Yang Gagal Masuk Kedalam Dunia Industri Sebenarnya Apa yang Menyebabkan Kita Sulit Untuk Bersaing Di Lapangan Industri Ini Pak Abok Ya Kalau Pak Aditya Mungkin Disini Ada Sebelum Pandemi Dan Sudah Pandemi Ini Memang Dialami Bukan Hanya Di Sumatera Utara Sekira Seluruh Indonesia Bahkan Global Jadi Kalau Sebelum Pandemi Ini Adanya Tadi Di awal Disampaikan Pak Ali Juga Adalah Mismis Antara Kebutuhan Yang Di Industri Dengan Yang Kita Latih Kadang-kadang Kita Merasa Ini Yang Dibutuhkan Ternyata Begitu Sampai Di Industri Ternyata Sudah Tidak Dibutuhkan Lagi Seperti Itu Pak Jadi Perlu Adanya Kerjasama Antara BBPLK Dengan Industri Supaya Bisa Menyesuaikan Apa Yang Dibutuhkan Begitu Pak Ya Benar Sekali Ini Yang Medan Bersama Balai Besar Pengembang BBLK Medan Pak Ali Tentunya Di sini Yang Pertama Tama Adalah Sebelum Melakukan Recruitment Kita Sudah Duduk Bareng Dengan Industri Yang Sudah Ada MOU Dengan BBLK Medan Dan Kita Akan Menyusun Matri-matri Apa sih Yang Dibutuhkan Oleh Industri Jadi Nanti Dikompilasi Lagi Dengan Di BBLK Tentunya Adalah Di sini SKNNI Karena Setelah dilatih Teman-teman Peserta itu Akan Disertifikasi Pak Ya Ini sebenarnya Pelatihan-pelatihan Apa yang dibutuhkan oleh Para Pencari kerja ini Pak Abok Ya Tentunya Pelatihan Yang dibutuhkan Saat ini Adalah Kalau Kita Merujuk Ke Balai Besar Yang ada Di BLK Saat ini Hanya Dua Kejuruannya Pak Perhotelan Dengan Konstitusi Bangunan Tapi Perhotelan Sendiri Turunannya Banyak Sekali Pak Aditya Jadi Dari Housekeeping Dari Sampai Ke Termasuk Pariwisata Termasuk Pemandu Wisata Terima Dan Dan Karena kondisi pandemi ini banyak teman-teman seperti di awal dikatakan Pak Ali juga kita tidak menyediakan untuk hanya dia bekerja ke industri tetapi bagaimana dia menjadi ini. Kebirausahaan ya? Iya berbirausaha. Dia menciptakan lapangan kerja lah kira-kira seperti itu Pak Ali. Iya kalau kita bicara tentang dunia pariwisata saat ini tengah pandemi COVID-19. Ini kan pariwisata katakan anjrok sama sekali nih dunia pariwisata ini Pak Abok ya. Ya mungkin sekarang nih yang lagi bumping memang kopi ya banyak mereka-mereka yang merasa atau keberalih fungsi ke kopi. Nah kalau memang ini saat ini pandemi COVID-19 kita belum kapan tahu akan berakhir apakah kepariwisataan ini juga masih perlu untuk dikembangkan terus? Saya kira perlu sekali. Kalau Pak Ali kita sama-sama lihat 1-2 bulan terakhir ini kita menjadi indikatornya ini hotel ya. Harga rating harga kamar di hotel ya Pak Aditya. Nanti mungkin kalau Pak Aditya bisa ke misalnya ke beras pagi atau ke The Hill. Itu harga rating kamarnya kemarin saya nginep di The Hill itu 950 ribu Pak kamarnya. Dan penuh, dan penuh. Jadi saya kira karena kondisi new normal ini sudah mulai ini kebiasaan adaptasi bahan ini tentunya sektor pariwisata lokal ini justru lebih menarik daripada keluarnya jenis. Karena teman-teman yang sudah beberapa bulan tidak bisa kemana-mana, saya kira juga mereka sudah pada keluarga kepingin refreshing ya. Dan ini kan seperti tadi Pak Ali katakan di awal, akas ribonnya itu akan sangat tepat sekali. Dan 2 bulan terakhir ini kita sudah mulai kelihatan Pak. Sudah mulai kelihatan. Jadi momentum seperti inilah yang saya kira perlu kita siapkan untuk ribonnya di 2021-2022 mungkin bisa lebih dahsyat lagi gitu. Iya ya. Memang ini kan kalau periwisata kan memang ada katakan jatuh bangunnya kita katakan ya Pak ya. Tapi kedepannya ini karena apalagi sekarang kita sudah adaptasi kebiasaan baru, ini sudah mulai lagi dibuka ya tempat-tempat wisata. Karena Air Asia, Air Lens juga sekarang harga tiket sudah sangat murah. Jadi penerbangan sampai air proteksnya ada yang sebagian sudah dikuatkan pemerintah tidak berbayar. Itu tentunya sangat menarik sekali. Iya kita harapkan ini segera berakhir jadi dunia periwisata pun juga kembali aktif ya Pak ya. Kenal Pak, kenal sekali. Iya Pak kalau kita katakan ini kan sudah ada kerjasama BPLK juga dengan dunia industri, dengan usaha, atau semua dalam menyusun. Kita katakan apa yang akan diperbuat oleh dunia usaha, apa yang akan diperbuat oleh BPLK sendiri. Nah sebenarnya sejauh mana sih peran BPLK sendiri dalam menyerap lapangan pekerja? Iya. Jadi kita juga sekarang ini membantu BPLK menginisiasi dan mengkoordinir kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang diwakilkan tadi, yang di awal saya ceritakan. Jadi selain kita sama duduk menyusun kurikulum, tentunya juga kita mengharapkan teman-teman mitra dari industri itu juga akan bisa mengambil tenaga kerja yang sudah siap jadi dan memiliki kompetensi yang ada yang sudah dilatih di BPLK. Dan next ke depannya saya kira setelah pandemi ini selesai, yang di awal tadi kita banyak cerita perusahaan-perusahaan itu kan sudah, kalau kita bilang sakit juga sudah banyak yang parah ya Pak ya. Jadi secara ekonomi juga akan mereka akan sangat mengirit, kalau dulu-dulunya perusahaan itu menyediakan ekstra uang untuk melatih sendiri, mungkin saat ini ke depannya saya rasa perusahaan juga akan bersinergi dengan BPLK. Karena mereka tinggal ngambil Pak, mereka tidak perlu bayar uang pelatihan lagi. Karena yang disediakan di BPLK itu kan pelatihannya gratis semua Pak, tidak berbayar. Ya berarti ini sesuatu... Ya peluangnya besar Pak saya kira-kira, itu saya kira sudah dirancang sama Balai Besar BPLK juga, karena mungkin Kepala Balai Besar juga sudah melihat Pak itu ada peluang yang sangat besar sekali yang ke depannya. Iya, berarti kan ini kan sudah siap jadi ya lulusan BPLK ini, dan ini apakah FKLP juga ini menyalurkan tenaga kerja yang sudah siap dilatih di BPLK ini dengan industri-industri yang ada di Sumatera Utara ini Pak Abok? Ya, kita akan semampu mungkin kita berkoroporasi, karena di dalam forum FKLP itu Pak, di dalamnya itu semua ada Apindo, Apindo yang diutamakan Pak Laks sama Pak Martono dan teman-teman. Terus di KADINnya ada Pak Hendra dan teman-teman, terus kita juga di dalam Anggota FKLP juga ada orang-orang HR Community Pak. Jadi seluruh HR Community di Sumatera Utara ini ada di dalam FKLP, ada PHRI, ada Asosiasi Konstruksi. Saya kira ini juga teman-teman bisa menginformasikan ke industri-industri, ini loh ketersediaan tenaga kerja yang sudah dilatih. Itu yang pertama, yang kedua, kita dan teman-teman FKLP juga lagi memikirkan bagaimana sih supaya teman-teman yang nanti dilatih itu tidak hanya sebatas terserap ke industri, tapi mereka bisa berwirausaha. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita ada bicara dengan University Corporate-nya Pelindo I, Ibu Wiwi, tentang bagaimana peluang-peluang yang dilatih oleh Balai Besar ini bisa terserap ke teman-teman yang purna baksi, Pak, yang segera akan purna baksi di Pelindo. Jadi misalnya semacam Bapak Asu, mereka mengangkat 1-2 orang yang sudah dilatih, mereka ajak berkoroporasi, join bisnis, ya karena yang pensiun itu kan nggak mungkin kerja lagi kan, Pak, ya? Iya, iya. Mungkin dia sebagai pemodal, sebagai Bapak Asunya, jadi nanti yang kita sudah latih, yang punya sertifikasi itu mereka berjoin, Pak. Mungkin dapat saham-saham 10 persen, ya tentunya disinilah ini mungkin salah satu sarannya kita mengangkat kewirausaha kita ini untuk bisa gampang naik kelas, Pak. Karena tanpa ada bantuan dukungan dana, apapun cerita kita, Pak, saya kira, ya kita nggak bisa ngomong ya, Pak, ya? Kita mau wira usaha itu butuh modal. Sementara tamatan itu kan tidak bisa serta-merta bisa dapat bantuan dari bank, ya, Pak, pijam uang. Mereka butuh semacam Bapak Asu yang mereka punya uang, tapi mereka sudah masuk ke masa pensiun, Pak. Itu kemarin kita bicara dengan Presiden Direktur Korporatnya di Pelindo 1. Ya, ini akan kita pindah lanjut, Pak, segera. Berarti FKLV juga mencarikan tempat-tempat atau mitra-mitra usaha yang bisa membantu teman-teman kita yang dari BPLK ini, Pak Abo, ya? Iya, benar sekali, Pak. Iya, Pak Abo, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita, apa ingin Pak Abo sampaikan kepada masyarakat kita di Sumatera Utara, ini tentang BPLK juga, dan tentang mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar mereka juga bisa tetap eksis di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Abo. Ya, saya kira pandemi ini memberikan kita banyak inspirasi, ya Pak, ya. Kita melihat tentunya, artinya di kondisi pandemi seperti ini, ya kita harus kreatif dan kita harus berinovasi terus supaya kita bisa melawan yang kondisi ekonomi yang keterburukan ini. Dan kalau teman-teman pemirsa di RRI yang mendengarkan tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Ali, dan jangan segen-segen, segera nanti bisa main-main ke BPLK Medan, di situ ada Kios 3 in 1, nanti bisa konsultasi-konsultasi di Kios 3 in 1, karena semua program di 2021 itu sudah tersedia, Pak, datanya di Kios 3 in 1. Jadi teman-teman hanya cari di situ, atau juga bisa masuk ke kemenleker.go.id. Jadi teman-teman bisa cari, apa sih yang bisa saya lakukan untuk upskill saya, sehingga nanti saya memiliki kompetensi. Karena untuk bersaing di era, di tahun ke depan lagi, era industri empat sisimal ini tentunya tidak cukup ya, Pak, ya. Hanya mengerti, tapi harus memiliki kompetensi ya, Pak, ya. Mungkin itu dari saya, Pak Aditya. Baik, Pak Abok, terima kasih waktunya bersama RRI Medan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh FK LPI Sumatera Utara ini bisa... Mungkin pemirsa di RRI sebagai informasi, BBLK Medan di 2021-2022 itu akan menuju ke BBLK bertaraf internasional, Pak, berskala internasional. Artinya apa? Artinya tamatan dari BBLK ini akan siap untuk bisa go internasional, Pak. Kita lagi siapin ada satu pelatihan yang bisa untuk mengakomodir hotel-hotel bertaraf internasional. Seperti itu, Pak. Baik. Pak Abok, terima kasih waktunya bersama RRI Medan, Pak. Tetap sehat, Pak, ya. Dan tetap semangat. Ya. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Hasutan Kosim, atau Pak Abok, ini Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Semud, FK LPI Sumatera Utara. Tetap bersama kami di Perusatu Kanal Inspirasi. Masih terus bersama kami di Dialog Pagi Perusatu Kanal Inspirasi, ya. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Muhammad Ali, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan, dan juga Pak Hasutan Kosim, atau Abok, ini Ketua Umum, Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Semud, FK LPI. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Abang Dajulandis Ginting, ini mewakili dunia usaha dan dunia industri. Selamat pagi, Pak Ginting. Selamat pagi, Bang Aditya. Salam sehat. Salam sehat kembali buatnya, Pak Julianis Ginting. Tetap semangat, Pak Ginting, ya. Di tengah pandemi COVID-19, Pak Ginting, ya. Pastinya, Pak Aditya, pasti. Pastinya. Tapi dunia usaha kita dan dunia industri kita ini lagi lesu, nih, Pak Ginting. Betul sekali, ya. Karena memang dampak daripada COVID-19 ini, ya, banyaklah terganggu kira-kira dunia usaha dan dunia industri, ya, Pak, ya. Iya. Tapi, jangan sampai terganggu, lah, Pak, kita yang cari kerja, nih, Pak. Betul sekali, betul sekali. Kalau kita terganggu, bagaimana kita menghidup keluarga kita, nih, Pak? Betul sekali, Pak. Makanya kita harus meningkatkan kompetensi kita, lah, ya. Supaya apa yang dibutuhkan oleh kita di dunia industri, Tidak sia-sia, kan, gitu. Karena, sebenarnya, kan, ini banyak sebenarnya masih kebutuhan di beberapa dunia industri. Namun, ya, karena kompetensi daripada masyarakat pencari kerja kita tidak kompeten, sehingga, ya, tidak bisalah diakomodir oleh beberapa dunia industri dan dunia usaha tersebut, gitu. Oleh, karena itulah, kan, hadirnya BBVLK Kota Medan dan FHLPI ini tentu salah satu sarana membantu dunia usaha dan dunia industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka saat ini yang kompeten sesuai dengan kebutuhan saat ini, kan, gitu. Kalau saya memikirkan dari sisi dunia industri dan dunia usaha, ya, Pak Aditya, ya, memang tiga tahun terakhir ini saya sangat merasa ada manfaatnya, ada BBVLK di Kota Medan ini. Kalau tiga tahun sebelumnya, ya, banyak teman-teman dari dunia industri, dunia usaha, baik dari, misalnya, dari Kadin ataupun Apindo, bahkan saya ikut juga berkecimpung dengan HR Community, ya, di sana juga sebagian besar teman-teman di dunia usaha dan dunia industri itu belum mengenal yang namanya Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Kota Medan, apalagi yang namanya FKLPI. Tapi, akhir-akhir ini teman-teman dari BBVLK, termasuk di bawah pimpinan Pak Muhammad Ali, ya, ada lagi ketua FKLPI yang diimpin oleh Pak Rasukosim itu yang disebut biasa Pak Abok terkenalnya, kan, gitu. Itu luar biasa gencarnya sekali untuk mensosialisasikan program-program yang sudah ditanangkan oleh pemerintah yang mestinya bisa diikmati oleh masyarakat pencari kerja yang selama ini tidak tersosialisasi. Ya, akhir-akhir ini kami dari dunia usaha dan dunia industri merasa ada sekali manfaatnya, begitu kira-kira, Pak. Ada manfaatnya yang dilakukan oleh Bali Besar dan juga FKLPI ini, Pak Ginting, ya. Nah, Pak Ginting, sebenarnya ini skill seperti apa, kok, atau kompetisi seperti apa sih yang diinginkan oleh dunia usaha dan industri saat ini? Ya, jadi kalau dunia usaha dan dunia industri itu sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Muhammad Ali, Kepala BBPLK Kota Medan dan Pak Abok tadi dari Ketua FKLPI, memang konsentrasi daripada BBPLK Kota Medan tersebut adalah industri pariwisata dan konstruksi. Namun demikian, dari pariwisata dan konstruksi ini kan banyak sekali turunan-turunannya, ya. Bahkan kami sendiri sudah berkolaborasi dengan BBPLK Kota Medan terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di industri kami, misalnya pariwisata. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Abok tadi, bahwa kami memang sudah beberapa kali ada kolaborasi dengan FKLPI, dengan BBPLK untuk bersama-sama menyusun kurikulum. Kurikulum kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri tersebut. Kalau kami membedangi perhotelan, misalnya, kebutuhan apa saja yang kami butuhkan di perhotelan tersebut? Apakah housekeeping-nya atau housekeeping-nya dan macam-macamnya lah. Bahkan peningkatan kompetensi yang ada saat ini pun, sebenarnya menurut penjelasan Kepala BBPLK, Bapak Muhammad Ali, itu bisa diakomodir sama mereka. Nah, inilah selama ini yang belum semua dunia usaha, dunia industri itu mengetahui bagaimana besarnya manfaat daripada hadirnya BBPLK di Kota Medan ini. Karena sebenarnya BBPLK Kota Medan ini, ya, diberikan oleh pemerintahlah untuk menyalurkan dana sesuai dengan amanat undang-undang negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira ini perlu diketahui oleh masyarakat pencari kerja bahkan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga, apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, itu sebenarnya bisa kita sampaikan ke BBPLK sendiri. Sehingga kita menyusun kurikulum kebutuhan apa kira-kira? Kompetensi apa kira-kira? Skill apa kira-kira yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri di Sumatera Utara ini? Sehingga BBPLK punya peran di sana untuk meningkatkan kompetensi skill sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Jadi, walaupun sebenarnya selama ini fokus utama daripada BBPLK Kota Medan itu, industri pariwisata dan konstruksi, namun apabila ada permintaan dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan kompetensi-kompetensi lain di luar daripada kedua kompetensi fokus BBPLK ini, sebenarnya menurut informasi yang dijelaskan oleh Kepala BBPLK Medan Rafa Ali, itu masih bisa dikembangkan oleh mereka dan diusulkan ke pemerintah. Nah, ini kan perlu diketahui oleh semua dunia usaha dan dunia industri di Sumatera Utara ini khususnya, supaya apa yang disanangkan oleh pemerintahan kita untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa tadi bisa tercapai lewat bantuan Balai Besar Pelatihan Kerja BBPLK Kota Medan dan dipengahi oleh SKLPI, karena SKLPI ini salah satunya yang menjembatani antara program-program yang ada di BBPLK Kota Medan menghubungkan dengan dunia industri. Jadi saya bersyukur sekali saat ini SKLPI di Kota Medan ini khususnya di Sumatera Utara ini sangat proaktif sekali untuk berkolaborasi dengan kami dunia usaha dan dunia industri, begitu dia Pak Aditya. Berarti ini apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri ini sudah disiapkan oleh BBPLK dan SKLPI ini Pak Ginting ya? Jadi Pak Ginting nggak selesai-selesai lagi mencari tenaga kerja yang handal ini Pak Ginting ya? Betul sekali, selama ini kan ya misalnya kan kalau kita lihat di media sosial lah Pak ya, di media sosial itu sebenarnya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh beberapa dunia usaha dan dunia industri. Namun kompetensi yang dibutuhkan itu tidak mumpuni karena mereka tidak tahu kemana harus apa ya namanya meningkatkan kembali kompetensi mereka yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, pokasi-pokasi atau sekolah-sekolah kejuruan saat ini yang seharusnya mereka lulus dari sekolah kejuruan yang biasa disebut SMK dan lain sebagainya mestinya mereka itu kan lulus itu sudah mendapatkan pekerjaan ya Pak ya tapi mungkin karena pada saat mereka sekolah kompetensi mereka di sekolah itu tidak mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menambah peningkatan pengangguran lagi kan gitu Nah itulah sebenarnya yang harus dirangkul kembali oleh BPPLK untuk meningkatkan kompetensi mereka sehingga pada saatnya nanti kompetensi mereka, skill mereka bertambah apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ya sudah sesuai dengan kebutuhan mereka kan gitu Nah ini terima kasih sekali nih kepada RRI Medan yang sudah bisa mensosialisasikan keberadaan daripada BPPLK Kota Medan dan FKLPI sehingga tidak ada ragu-ragu, tidak ada kekhawatiran dari ya teman-teman di dunia usaha dan dunia industri untuk berkolaborasi ya karena ya tahan menguntungkan sekali buat kita terutama saya sendiri mengalami bahwa ya efisiensi pasti akan terjadi di tempat kita sendiri di dunia usaha, dunia industri karena selama ini mungkin kalau saya merekrut karyawan, melatih mereka selama 3 bulan saya harus memberikan mereka uang makan, uang pagu, bahkan harus merekrut mereka itu direkrut langsung diangkat menjadi karyawan apa-apa probation atau kontrakan gitu ini tidak, kita serahkan ke BPPLK, tolong Bapak BPPLK, Kepala BPPLK dan tim BPPLK dilatih kompetensi yang harus mereka diisi A, B, dan C kalau memang kurang bisa tenaga trenernya dari dunia usaha, dunia industri sehingga pada saat mereka lulus kita tinggal penempatan, mereka kan efisiensi itu dari sisi dia ya kenapa nggak dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri begitu Pak Aditya, makanya bersyukur sekali RRI bisa membantu untuk mensosialisasikan saya kira tidak hanya sekali ini, untuk ke depannya pun RRI Kota Medan, saya harap ya ikutlah mensosialisasikan supaya dunia usaha dan dunia industri itu tidak ragu-ragu untuk bekerjasama dengan BPPLK termasuk FKLPI Sumatera Utara begitu dia Pak Aditya iya, tidak usah ragu-ragu dengan BPPLK dan FKLPI Sumatera Utara ini dalam dunia usaha untuk mencari mereka-mereka tenaga kerja yang siap dan handal ini ya tapi bagi mereka-mereka, apalagi ini Pak Hinting ini lulus-lulusan ke mereka itu kan, lulusan COVID ini, wah apa lu katanya ada yang mencari pilih kan, makanya itu adik-adik kita, ayo dong ke BPPLK nih untuk mempertajam awasan anda dan anda siap untuk terjun ke dunia usaha atau kepercayaan untuk mencari kelaparan pekerjaan semakin hari semakin sulit karena semakin ke depannya nih, apa-apa jam semakin sulit karena kita harus bersalin dengan teknologi, ini Pak Gitu jadi, ini apa harus disiapkan oleh anak-anak muda kita nih terutama mereka-mereka yang baru lulus dari pengguruan tinggi maupun dari SMK sederajat karena kita katakan, wah mereka menyepelekan lulus COVID ini katanya nah ini kan tidak enak juga bagi kita-kita ini Pak Hinting ya, jadinya proses belajar saat ini sebenarnya dengan adanya wabah daripada COVID-19 ini sebenarnya proses belajar itu lebih efisien sebenarnya kalau saya lihat sendiri Pak ya karena kami sendiri dari perusahaan, ya sama lah halnya dengan sekolah COVID saat ini lah mereka itu harus daring kan gitu kan daring itu pun sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita lakukan ya apakah lewat Zoom, Google Meet, bahkan Microsoft Team kan gitu dan itu enggak mengurangi saya kira ya tapi yang paling penting buat anak-anak remaja yang baru lulus saat ini yang lebih proaktif sekali ya kan tetap menambah kompetensi kita apalagi BBPLK Kota Medan ini sangat terbuka sekali untuk menerima dari segala jenis yang penting persyaratannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Hali tadi ayo sama-sama kalau jangan ada keraguan langsung aja ke BBPLK Kota Medan disana akan kita mendapatkan bimbingan bahkan training-training ya fasilitas yang digunakan saat ini di BBPLK ya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini kan gitu nah dengan hadirnya juga ketua FK LPI yang saat ini pun ya sebenarnya saya bersyukur sekali kenal dengan Bapak Sutan Kosim itu Pak Abok bahkan Pak Abok ini sering sekali berhubungan dengan dunia usaha dunia industri bertaraf internasional kan gitu kalau ada kesempatan mungkin lewat FK LPI dan BBPLK ini apalagi tahun depan ini misalnya BBPLK Kota Medan ini akan bertaraf BBPLK internasional saya kira ini gak sia-sialah jangan dianggap COVID-COVID tapi sebenarnya kompetensi yang diberikan oleh BBPLK itu saya sangat merasakan sekali bahkan beberapa lulusan daripada BBPLK tersebut kami sudah serap juga di beberapa industri kami begitu kira-kira Pak Aditya baik Pak Julianus Kinting terima kasih waktunya bersama Airnya Medan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk pendengar kita semua untuk meningkatkan uji kompetensi mereka di BBPLK Medan Pak Aditya terima kasih waktunya salam sehat dan tetap semangat dalam menjaga tukar-tukar hari hari ya salam sehat terus Pak Aditya oke demikian bincang saya dengan Pak Julianus Kinting mewakili dunia usaha dan dunia industri kemudian tadi sudah ada Pak Asutan Kosim Pak Abok Kota Umum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Sumatera Utara dan juga Pak Muhammad Ali Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan BPLK Medan dalam membahas peningkatan kompetensi mengurangi penganggunaan di Sumatera Utara dalam dialog isu aktual pagi hari ini Jumat 20 November 2020 akhirnya saya Aditya Ardi dan pilihan menginting mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda kita ketemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa